Halo Sobat Asil Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan Piala Asia U23 2024 antara tim NAS Indonesia vs tim NAS Australia serta head-to-head dari kedua tim ini Oke, langsung aja kita bahas pos Berikut ini merupakan head-to-head antara tim NAS Indonesia vs tim NAS Australia Bisa dilihat pada layar Sobat sekalian yang dimana dari 5 pertandingan terakhir tim NAS Indonesia tim NAS Indonesia dapat meraih 1 kali kemenangan dan 4 kali mengalami kekalahan dengan rincian sebagai berikut Sedangkan tim NAS Australia dari 5 pertandingan terakhirnya dapat meraih 3 kali kemenangan 1 kali hasil imbang dan 1 kali mengalami kekalahan Dengan tren tersebut, tim NAS Australia memiliki tren yang lebih baik dari tim NAS Indonesia pada match day kedua Piala Asia U23 2024 Walaupun secara statistik tim NAS Indonesia tidak diinggulkan pada laga nanti semoga saja tim NAS Indonesia bisa bermain secara maksimal Dikarenakan tim NAS Indonesia pada saat ini sudah tampil cukup solid Mari kita doakan semoga tim NAS Indonesia bisa menang dan lolos ke babak selanjutnya Untuk penelitian skornya silahkan komen di kolom komentar Berikut ini merupakan jadwal pertandingan tim NAS Indonesia vs tim NAS Australia di Piala Asia U23 2024 Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 akan ada pertandingan antara tim NAS Indonesia vs tim NAS Australia pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di HTI dan HTI Plus Berikut ini merupakan daftar pemain tim NAS Indonesia untuk menghadapi tim NAS Qatar di Piala Asia U23 2024 Oke yang pertama di posisi keeper akan diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya ada Adil Satrio dari PSG Semarang dan ada Dava Fasya dari Borneo FC Selanjutnya untuk pemain belakang akan diisi oleh Rizky Rido dari Persija Jakarta ada Justin Hapner dari Krezo Osaka FC ada Nathan John dari Herenfan FC Selanjutnya untuk pemain belakang lainnya akan diisi oleh Komang Teguh dari Borneo FC ada Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta dan ada Prata Marhan dari Suwon FC dan pembelakang yang terakhir akan diisi oleh Donitri Pamungkas dari Persija Jakarta ada Bagas Kava dari Barito Putra dan ada Ilham Rio Fahmi dari Persija Jakarta Selanjutnya untuk pemain gandang akan diisi oleh Ivar Jender dari FC Utrek Arhan Fikri dari Arema FC ada Raihan Hanan dari Persija Jakarta dan ada Ihsanur dari Borneo FC Selanjutnya untuk pemain winger akan diisi oleh Witan Sulaiman dari Bayangkar FC Jim Kelly Stroyer dari Persija Kediri ada Marcelino Ferdinand dari KMS KDNZ dan ada Fajar Fatshu Rohman dari Borneo FC dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Rafael Struik dari Ado Den Haag FC ada Romadon Saranta dari Persija Solo dan ada Hokit Caraka dari PSS Leman menurut kalian siapa yang layak menjadi juara Piala Asia U23 2024 kali ini silahkan kasih komentar kalian di bawah